Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Donan Purnomo SH, melantik sebanyak 38 pejabat administrasi dan fungsional di Aula Kantor Wilayah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Lembaga Permasyarakatan LAPAS kelas 1 Bandar Lampung, Kepala LAPAS Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, Kepala LAPAS Perempuan kelas 2A Bandar Lampung, Kepala LAPAS kelas 2A Metro, Kepala LAPAS 2B Gunung Sugih, Kepala Rumah Tahanan Negara atau RUTAN kelas 1 Bandar Lampung, Kepala RUTAN kelas 2B Kota Bumi, Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara atau RUTBASAN Bandar Lampung, dan Kepala Balai Permasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Bandar Lampung, Senin 28 Desember 2020. Dalam sambutannya, Danan menyampaikan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan suatu hal yang biasa untuk suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan pembinaan karir pegawai dan merupakan dinamika organisasi yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan keadaan. Bersama saya pesatkan, terus terhadap karya, berbunyi tinggi, kejujuan untuk menemukan bergantang yang tentunya adalah pembinaan yang baik para masyarakat, tapi juga dalam diri bawah. Mari bersama-sama kita menemukan karya yang nyata, penyekjayaan dan bergantang ini. Jangan pernah suruh untuk pembinaan yang terbaik. Semua harus bekerja dengan cepat, keras, dan tenang. Kita harus berikan kompetensi di dalam kota-kota Timur, karena kesempatan yang berhasilan hanya dalam kita karya, keras, dan kerjasama. Tetaplah memiliki semangat untuk kerja dengan keduidikasi, keduidikasi, dan keyakinan untuk meraih kemulianan dengan kata-keduidikasi. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian telah hadir menyaksikan pembinaan dengan 15 jabatan ini. Semoga harus menawarkan karya masyarakat dan berkata-karya kepada kita semua. Danan mengharapkan melalui mekanisme mutasi dan promosi ini akan lebih meningkatkan. Kepada kesempatan ini, ia juga memberikan ucapan selamat dan berterima kasih kepada seluruh pejabat yang baru dan telah bekerja membangun Kementerian Hukum dan HAM Lampung menjadi lebih baik. Ia berpesan untuk selalu meningkatkan kinerja, sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Hari ini kita lakukan pelantikan pejabat yang terutama adalah Kepala UBT, Kepala Kalapas, kemudian Karutan. Kemudian tentunya kaptarnya sudah ada ya. Jadi pelantikan kali ini langsung kita lakukan secara terima jabatan. Karena apa? Itu kita lakukan karena ini menjelang tutup tahun. Kemudian tentunya adalah tingkat kerawanan-kerawanan kan kalau akhir tahun biasanya kan cukup. Ya cukup harus berhati-hati, sehingga pejabat yang baru begitu dilantik langsung dia langsung menempatkan posnya. Sehingga misalnya nanti malam tahun baru dan sebagainya, itu mereka sudah bisa. Kemudian langsung sudah bisa, langsung melaksanakan tugas pada menjelang awal tahun nanti. Jadi begitu akhir tahun serah terima jabatan, kemudian dia langsung melaksanakan tugas. Pejabat yang lama sudah kemudian berada ke tugas yang baru. Dia selaku Kepala Kantor, Kepala Satuan Kerja. Dengan demikian, pola perencanaan, kemudian pola pelaksanaan termasuk penganggaran pun dimulai pada awal tahun sudah bisa start jalan. Sudah mulai start ya ya, masuk langsung start ya? Iya, masuk langsung start. Saya kira hari ini yang cukup strategis beberapa lapas dan rutan yang dilakukan pelantian untuk di Lampung ini cukup strategis. Pertama ada lapas kelas 1 Raja Basah, kemudian rutan kelas 1 Bandar Lampung, terus kemudian lapas perempuan Bandar Lampung, terus lapas narkotika, kemudian lapas Gunung Sugih, rutan Kota Bumi. Ada 6 kali ya? Kalau untuk KUPT-nya ada karubasan, ada kapapas juga. Tetapi, kalau paling tidak, lapas-lapas ini begitu menjelang hari ini pelantikan, besok mereka sudah mulai menempatkan posnya, sudah langsung melakukan konsolidasi, terutama adalah di dalam rangka persiapan-persiapan, dan biasanya kan memasuki malam tahun baru kan seperti ini. Saya yakin, karena pejabat yang lama ini adalah promosi, kebanyakan promosi semua naik, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, seperti Karub Talapas, Raja Basah, beliau langsung menjadi kadipas Jawa Barat. Kesana tetapi, beliau kan tanggung jawabnya lebih besar, karena banyak lapas rutan yang menjadi beliau. Kemudian lapas narkotika, beliau masuk ke Bekasi, Nah, ini pun juga tingkat tanggung jawabnya kan lebih besar, lebih besar seputar Jakarta. Kemudian lapas rutan Bandar Lampung, ini promosi menjadi kalapas di Bekasi, termasuk lapas Gunung Sukir, jadi promosi menjadi kalapas narkotika di Kamukasan. Mereka semua yang keluar saat ini adalah di dalam rangka promosi jabatan, dan tanggung jawabnya lebih besar. Kemudian penggantinya kita tidak ragukan lagi, karena penggantinya juga kebanyakan senior dan pengalamannya cukup besar, dan cukup-cukup penggantinya adalah senior. Jadi, sehingga di sisi yang lain ada penggantian ini, buat kami justru berharap capat yang baru ini segera masuk konsolidasi, kemudian melakukan inovasi-inovasi. Menurut Bapak, di Lampung ini tingkat kerawanannya seperti apa? Rampung ini, ke-42 persen ke-42 persen, tetapi ini ternyata yang di luar sudah mau masuk pun juga banget. Ini tempatnya harusnya dipertuskan ya, Pak? Saya kira, ya, untuk dipertuskan sih, nggak mungkin, tetapi yang kami menjadi akak repotkan, ini kondisi COVID-19. Sekarang saja, kami sudah melakukan beberapa inovasi. Pertama, mencegah terjadinya COVID-19 itu, yang pertama, besuk tiditi adakan. Kemudian, untuk tahanan yang masuk, nunggu yang sudah inkrah maupun yang sudah proses pengadilan. Ini menjaga agar di Lampung tidak terjadi suatu overkapasitas. Karena Lampung itu kalau yang ada di dalam sebetulnya aman. yang ada di dalam itu kan sudah diisolasi satu tahun, paling tidak, kan jangka yang panjang. Nah, yang dijaga adalah jangan sampai ada orang luar masuk. Oleh karena itu, pertama, petugas. Petugas itu kami, ya, betul, cegah. Artinya, kalau dia yang masuk ke blok itu harus sudah bersih. Dia melalui, kalau sekarang, ya, melalui repit dan digin dan sebagainya. Oleh karena itu, yang kedua, kalau ada tahanan masuk, itu harus direpit dulu. Repit atau swab dulu. Kalau ternyata, Reaktif? Begitu dia non-reaktif, berarti dia masuk, kita isolasi lagi 14 hari. Nanti repit lagi 14 hari. Nah, itulah beberapa upaya kita untuk mencegah. Saya pikir untuk COVID ini kan bukan hanya menjadi lupan kita, tetapi lapas hutan itu manakala ada satu terpapar, itu kita mengendalikannya sudah susah. Ada beberapa pengalaman beberapa waktu yang melalui, satu lapas di luar Jawa, satu penak semua. Nah, ini kan kita lebih sulit untuk mengendalikan itu. Oleh karena itu, kita saja betul. Jangan sampai lapas maupun rutan ini terpapar, ada warga binaan maupun tahanannya itu yang sampai kenal. Dari Bandar Lampung, Sabila dan Erwin Haluan Indonesia TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.